selamat menikmati 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 Kemudian juga BIO7 ini bisa melakukan detoksifikasi dan membuat zat-zat yang tidak bergunaan lagi di dalam tubuh. Membuat awet muda dan berenergi. Nanti ceritanya aku ke awet muda. Dan intinya sebatas GP, obat herbal BIO7 ini merupakan produk jamu tetes yang memiliki banyak manfaat. Selain beberapa kaset yang tadi sudah saya sebutkan, BIO7 juga bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti wasir atau ambeien, mengatasi kurang darah, anemia, itu yang kita kenal, mengobati asma atau sesat nafas, mengobati TBC, mengobati flek paru-paru, mengobati sinusitis, mengobati flu dan batuk, menurunkan darah tinggi, menyembuhkan luka diabetes atau ganggrin, atau mengobati liver, penyakit jantung, mengobati kanker dan masih banyak lagi. Dan bahan-baku dari jamu tetes BIO7 ini adalah kelopak bunga mawar, ada tebu, kulit manggis, habatau sauda atau jinten hitam, ada temulawak, daun pandan, daun salam, ketan hitam, gambir, akar alang-alang, bawang putih, bunga krisan, tepung beras putih dan lain sebagainya. Intinya kalau sudah beli BIO7 jangan lupa ya untuk penyakit lambung, ini misalnya ada mah, 10 tetes 3 kali sehari, kalau untuk mah akut atau mah kronis 15 tetes 3 kali sehari, kalau untuk radang lambung 15 tetes 3 kali sehari, asam lambung 15 tetes 2 kali sehari. Untuk yang sakit bagian nyari lambung ini 10 tetes 2 kali sehari, kemudian kalau perut kembung 10 tetes 2 kali sehari, radang usus besar 15 tetes 2 kali sehari, sedangkan untuk mereka yang menderita tulang dan persendian, ini ada rematik ya 15 tetes 3 kali sehari, asam murat 15 tetes 3 kali sehari, pegalinu 10 tetes 3 kali sehari, kemudian ada osteoartritis 15 tetes 3 kali sehari, dan untuk gangguan darah seperti kolesterol tinggi, ini minumnya 15 tetes 3 kali sehari, triglycerida 10 tetes 2 kali sehari, ada tekanan darah tinggi, minumnya 15 tetes 2 kali sehari, kemudian bahan baku dari jamur tetes bio 7 ini merupakan bahan baku yang ada di sekitar kita ya, jadi aman, aman semuanya. Untuk yang sakit gangguan hati, misalnya ada kanker hati 15 tetes 3 kali sehari, ada fatty liver 15 tetes 2 kali sehari, gangguan pada pankreas, ini misalnya ada kanker pankreas, 15 tetes 3 kali sehari, kemudian ada diabetes 15 tetes 3 kali sehari, ada pankreatitis, bahasa kedokteran ini uroto angel ya, pankreatitis 10 tetes 3 kali sehari, kemudian penyakit seputar jantung, ini ada atherosclerosis, 15 tetes 3 kali sehari, kemudian cara pemakaian untuk hasil lebih efektif dan efisien, Sobat SKB jangan lupa, yang pertama adalah berdoa, ya memohon kepada Tuhan Yang Maha Isha, Allah SWT agar kita segera disembuhkan, ya memohon agar penyakit yang kita derita segera sembuh, ya niatlah dengan yakin, insya Allah penyakit bisa sembuh, ya setelah memanjatkan kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Isha, teteskan di bawah lidah 5 sampai 10 tetes saja, tanpa dicampur air ya di bawah lidah, kemudian diamkan selama 5 menit, setelah itu baru digelontor dengan air putih, baru minum air putih gitu, ketiga, ketiga ya, tadi kedua udah ya, oh iya sudah ya, kemudian waktu pagi bangun tidur, itu langsung minum Bio 7, kalau siang saya sudah makan, nah tapi agak dikasih jarak ya, biar tidak bercampur dengan ini kita, malam sebelum tidur, kemudian lakukan secara rutin selama 5 sampai 7 hari, teteskan obat tersebut di bawah lidah kelima, kemudian untuk hari yang kelima, yang kelima ini hari yang ke-7 maksudnya, dan seterusnya teteskan obat Airwell Bio 7, pada setengah gelas yang berisi air putih, 5 sampai 10 tetes, lalu diminum pada pagi hari, siang dan malam hari, jangan lupa itu, pokoknya Bio 7 obatnya tes nomor 1 di Indonesia, oke yang ingin beli Bio 7 ya, silahkan datang ke agen-agen kita, di Radio SGB juga ada, di Radio Rasa TV juga ada, di Apotek juga ada, atau yang gak mau keluar-keluar, juga bisa didapatkan di agen-agen terdekat di darah kita, di Melinting itu bisa hubungi Ibu Siti Ambarwati, di depan SD Negeri 2 Sumber Hadi, di Labuan Maringe ada Alif Trafis di Cirebon Baru, kemudian yang ada di Sri Menanti, di Pangkas Rambut Palapa, atau Palapa Distro, kemudian di Wono Asri Simpang Kayat Sidurjo, ada di Warung Mie Ayam Bakso Rosoh Sejati, di depan SMK Mitra Bakti, Wono Asri, atau untuk yang di Jakarta, bisa hubungi agen misjak ya, di 0812-928-95420, dan diinformasikan untuk wilayah Jakarta, Sri Bawono, Labuan Maringe, dan wilayah Melinting, pengiriman BIO7 bisa diantar langsung, ke rumah Anda, atau COD, jadi gak usah keluar-keluar rumah ya, biar kami yang datang, BIO7 juga bisa dikirim ke luar negeri nih, Sobat SGP ya, yang punya saudara di luar negeri, tapi mereka sakit, pengen segera sembuh, Insya Allah ya, dengan terapi BIO7, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa hubungi call center BIO7, untuk pengiriman ke luar negeri, di 0823-754-995-76, dan yang ingin jadi agen BIO7, yang pengen ikut jualan BIO7, monggo terbuka lebar, silahkan mendaftarkan menjadi agen BIO7, dengan menghubungi saya di 0823-754-995-76, siaran terpanjang 14 menit, ya oh boy, Oke Sobat SGP, terima kasih banyak, dan juga yang ada di channel Youtube saya, dan di Facebook semuanya, terima kasih, sampai jumpa, dan kita nikmati lagu-lagu, yang sudah saya siapkan, di playlist Jessler, dari Radio SGP, 97,8 FM, Inspirasi Kesehatan Masyarakat Lampung Timur, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!